Saya di sini, Jose Bernet. Saya akan memberi sebuah selamat tinggal, sebuah aniversari, sejati-sejati, 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 sejati-sejati. Ya, Cristiano Ronaldo hanya bisa tertawa setelah tahu bahwa ia tidak masuk ke dalam 10 besar pemain terbaik dunia 2023 per CIFFHS. Bahkan penggemar CR7 pun geram melihat tingkah Eropa yang sepertinya ingin menyingkirkan Ronaldo. Baru-baru ini, EFFHS baru saja merilis daftar pemain terbaik dunia 2023. EFFHS adalah International Federation of Football History and Statistics, yaitu merupakan lembaga yang bergerak di bidang statistik dan sejarah sepak pola dunia. Namun mereka sepertinya tidak menyukai Cristiano Ronaldo. Jika melihat fakta dan statistik di semua pemain terbaik dunia, CR7 lah yang pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Bahkan yang anehnya lagi, EFFHS memasukkan nama Lionel Messi yang jauh lebih rendah statistiknya di Inter Miami sekarang. Namun mereka malah memasukkannya dan masuk ke dalam jajaran bersama Erling Haaland dan Mbappé. Dalam penghargaan yang mereka keluarkan, Erling Haaland keluar sebagai juara dengan mengalahkan dua pesaing terdekatnya, yaitu kirian Mbappé dan Lionel Messi. Haaland sukses mengalahkan Mbappé dan Messi dalam persaingan sebagai pemain terbaik dunia, versi EFFHS 2023. Ia mengumpulkan 208 poin dan unggul jauh dari Mbappé yang berada di posisi kedua dengan 105 poin. Adapun Lionel Messi ada di posisi ketiga dengan neraihan 85 poin. Ya, penghargaan dari EFFHS tersebut ternyata mencuri perhatian banyak pihak. Menariknya, sempat ada kejadian unik saat media Portugal A Bola mengunggah hasil penghargaan pemain terbaik dunia 2023, versi EFFHS. Dalam unggahan di akun Instagram resmi A Bola, mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo ketahuan memberikan komentar menarik. Ronaldo hanya mengomentari unggahan tersebut dengan tiga emoji tertawa dan satu emoji menutup muka. Respon Kapten Timlas Portugal itu sontak mencuri perhatian banyak penikmat sepak bola di dunia. Espera, espera, espera. Alguien me puede explicar esta broma de aqui? Ya, tentu saja ini sangat aneh. Namanya EFFHS atau International Federation of Football History and Statistik. Yaitu merupakan lembaga yang bergerak di bidang statistik dan sejarah sepak bola dunia. Tapi apa yang mereka lakukan, justru pura-pura tidak tahu dengan statistik Ronaldo selama tahun 2023. Tentu banyak pihak yang menyebut ini sangat memalukan. Ronaldo memang diketahui tidak masuk ke dalam 10 besar pemain terbaik dunia 2023 versi EFFHS. Padahal, Ronaldo tampil luar biasa sepanjang 2023 dengan menjadi pencetak bola terbanyak dalam satu tahun di dunia. Saat ini, mega bintang Anasar itu sudah mencetak 53 gol, baik di level klub maupun tim nasional. Yang mengalahkan Elling Haaland dan kilihan Mbappe yang jauh lebih muda daripada dirinya. Tidak hanya itu, Messi pun tidak mampu menyaingi jumlah dan kontribusi gol Ronaldo sepanjang tahun 2023. Saat berita ini ditulis, komentar Ronaldo sudah mendapat 138 ribu suka dan 14 ribu balasan. Sepertinya, apa yang dilakukan EFFHS harus benar-benar dikoreksi kembali bagaimana cara memilih pemain terbaik di dunia. Jadi, selanjutnya tidak mencetak pada saya, jadi saya sangat gembira.